Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, sebagai daerah penghasil gurita terbanyak di Provinsi Bungkulu, menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, harga gurita di kalangan pengrajin gurita kering di Kecamatan Majekaur terpantau naik signifikan hingga Rp25.000 per ekornya. Sebagai daerah penghasil gurita terbanyak di Provinsi Bungkulu dan terkenal dengan oleh-oleh khas Kebupaten Kaur. Menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, para pengrajin gurita kering menaikkan produk gurita keringnya hingga Rp15.000-Rp25.000 per ekor gurita. Zaida, salah satu penjual gurita kering di Desa Linau, Kecamatan Majekaur, mengatakan kenaikan harga gurita kering maupun basah dikarenakan tingginya minat pembeli pada beberapa hari belakangan ini, apalagi memasuki hari libur panjang lebaran yang tidak lama lagi. Zaida menambahkan, mayoritas pembeli gurita tersebut merupakan warga Kaur yang baru pulang mudik, yang rindu dengan kuliner bahan dasar gurita. Zaida mengaku, untuk harga per kilogramnya gurita basah di hari biasa hanya dijual dengan harga Rp50.000-Rp60.000. Sementara memasuki Idul Fitri ini, pihaknya menjual per kilogramnya di harga Rp75.000-Rp95.000. Sedangkan harga gurita kering per ekor untuk ukuran besar di hari biasa dijual dengan harga Rp125.000. Akan tetapi, saat ini pihaknya menjual gurita kering per ekornya di harga Rp175.000. Harga naik dari Rp50.000 ke Rp70.000. Rp70.000, ya? Kelipatan Rp20.000 berarti. Per kilogramnya apa? Per kilo, per ekor naik juga dikeringkan naiknya. Yang kering tergantung besar kecil. Paling kecil Rp25.000. Sar Rp175.000. Per ekornya? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya Rp120.000. Tingginya minat pembeli gurita saat ini membuat pedagang gurita meraup keuntungan perharinya hingga Rp500.000. Dari Kebupaten Kaur, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.